selamat menikmati dan tepat di belakang kita ini adalah persimpangan dari Seksi 2 menuju ke Seksi 3 dan kita akan melihat aktivitas kerja yang ada di Exito yang ada di Kampung Suweng Desa Sunda Wenang Kecamatan Parukuda Kabupaten Sukabumi di sebelah sana bagaimana aktivitasnya mari ikuti terus ya kita akan menerbangkan drone di lokasi ini oke lanjut oke sahabat inilah lokasi persimpangan dari Tol Bocini tahap 2 atau Seksi 2 menuju ke Tol Bocini tahap 3 atau Seksi 2 nah ke arah sebelah sana oke dan di sebelah sana lah posisi dari Exito Bocini yang ada di Parukuda tepatnya di Kampung Suweng Desa Sunda Wenang Kecamatan Parukuda jangan berlama-lama langsung saja kita terbangkan drone dan menuju ke sana bagaimana aktivitas pekerjaan saat ini di sana tapi sebelum lanjut bagi anda yang belum silahkan untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasinya agar anda membantu saya untuk terus menginformasikan tentang perkembangan Tol Bocini Terima kasih lanjut selamat menikmati oke sahabat sekarang kita langsung menuju ke lokasi Exito Bocini yang ada di lokasi Kampung Suweng Desa Sunda Wenang Kecamatan Parukuda Kabupaten Sukabumi yang sudah mulai nampak berdiri kokoh tiang-tiangnya dan di bawah ini terlihat box tunnel-nya pun sudah mulai dibentuk mari kita lebih dekat lagi nah disini terlihat pengerjaan di lokasi Exito Bocini ini mulai terlihat sibuk ini pertanggal 20 Oktober tahun 2021 terlihat beberapa eskapator dan juga keren-keren sudah bersiap dan sedang mengerjakan tiang yang ketiga untuk segera dibentuk terlihat ada beberapa eskapator selamat menikmati nah di posisi ini terlihat jelas ya satu eskapator sedang mengerjakan dengan sibuk dan selain itu ada dua kren yang sudah dipersiapkan selamat menikmati sekarang mari kita analisa lagi ya untuk menuju ke arah sebelah utara terlihat disini girder-girder untuk jembatan Exito Bocini ini sudah nampak siap dan siap dinaikkan hanya saja untuk tiang penyangganya ini belum selesai kita doakan mudah-mudahan pengerjaan ini segera dikebut lagi agar bisa segera kita manfaatkan dari Tol Bocini tahap dua ini tahap dua ini selamat menikmati yang kita lihat di bawah itu adalah aliran sungai Cicatih yang menjadi jembatan nantinya ini dibikin jembatan Exito Bocini sedangkan di depannya itu adalah posisi gawir luhur namanya lokasi ini sekarang kita langsung saja menuju yaitu ke persimpangan dari Tol Bocini tahap dua menuju ke Tol Bocini tahap tiga atau seksi tiga terlihat di bawahnya itu masih posisinya masih tanah belum ada pengerjaan di lokasi ini selamat menikmati oke sahabat sekarang posisi kita sudah berada di atas dari box tunnel yang menjadi interceng atau simpang dari Tol Bocini tahap dua menuju ke Tol Bocini tahap tiga atau dari Tol Bocini Cibadak sampai ke Sukabumi Barat mari kita lihat ke arah Tol Bocini seksi tiga atau mengarah ke arah Sukabumi Barat terlihat pemandangan nan luas dan juga hijau begitu menyegarkan mata di lokasi ini di lokasi di lokasi Oke disini terlihat Eksitol Bocini yang ada di Kampung Suweng Dan ke arah sebelas Utaranya itu adalah mengarah ke Arah Pasar Parung Kuda dan menuju ke Bogor Oke sahabat sekarang kita menuju Ke arah Kampung Ciwarung Dan yang terlihat nan jauh disana Itu adalah mengarah ke Kecamatan Ciambar Terlihat di sebelah kanan Hamparan hijau yang sangat Memukau Oke sahabat-sahabat semoga Saja progres Pembangunan Tol Bocini tahap 2 ini Segera digenjot Di beberapa titik sehingga Dapat segera Terselesaikan Terima kasih banyak atas segala perhatiannya Dan saya mohon maaf atas segala Kekurangannya Dan jika ini bermanfaat Silahkan untuk menekan tombol subscribe Like, komen, atau mungkin Anda share Link video ini ke teman-teman Anda Di medsos yang lainnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!